Intro Pengakuan dari Dr. Ulte tadi Itu menjelaskan bahwa Kopi Robusta bisa ditanam di India Belanda Ini adalah juga di Malang Sehingga Layak sekali kalau kemudian Malang itu menjadi Ibu kandung kopi Robusta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali di Time Podcast Kali ini kita akan Bincang santai soal Kopi Nusantara Asanah kopi di Indonesia Ini cukup luar biasa Trendnya apalagi di Era saat ini Di teman-teman milenial Kopi menjadi idola yang sangat luar biasa Nah kali ini Time Indonesia mengundang Pak Prawoto Indarto Nah ini sebenarnya Profesor kopi Apa kabar Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Nah Kita bincang santai saja Soal kopi Kopi Nusantara Yang mendunia Ini sudah Sudah luar biasa Kopi Nusantara ini Nah kali ini Ada tren yang Diakui maupun tidak Soal kualitas Antara Robusta Dan Arabica Nah ini Sejarahnya seperti apa sih? Sejarahnya sebetulnya Dulu Hindia Belanda Dalam tanda kutip Indonesia Hari ini Itu adalah Satu produsen Kopi Arabica Dunia Nomor tiga Di dunia Di dunia Arabicanya Nah antara nomor dua Sama nomor tiga ya Jadi pertamanya berhasil Yang kedua adalah Ceylon sama Jawa Jawa ini Dalam kursi ini Dia kadang ngalahkan Ceylon Kadang dia ada nomor tiga Beluk tuatip aja Puncaknya itu Tahun 1840 itu Indonesia Itu sempat mengirimkan Sekitar seribu karung Kopi Arabica Yang itu kemudian Mempustihkan bahwa Jawa Dalam tanda kutip Indonesia Itu adalah Produsen kopi Arabica Terbesar Dunia Dunia Ya Cuma kemudian Pada sekitar tahun 1875 Ada satu Serangan penyakit karadaun Yang kemudian Itu menghancurkan Seluruh perkubunan Kopi Arabica Yang ada di Jawa Itu apa penyebabnya kira-kira Penyebabnya adalah Satu sejenis jamur Yang namanya Hemilevastatrik Atau Karadaun Penyakit karadaun Penyakit karadaun Penyakit karadaun Ya Ini menghancurkan Kutip kopi Kemudian Pemerintah India Belanda Mendatangkan satu benih Yang namanya Kopi Libreka Ini sekitar tahun 1876 Pertamanya ditanam Kebun percobaannya Di Bogor Kebun raya di Bogor Kemudian baru Ditribusikan Cuma Nampaknya Kebun Arabica ini Menjadi Satu dilema juga Karena dinyatakan Dia ternyata masih Terantan terhadap Serangan penyakit karadaun Baru pada tahun 1900 Itu Ada satu Apa Perkebunan kopi Di Malang Yang dia membeli Sekitar 150 bibit kopi Dari Brussel Belen Belgia Yang kemudian Itu menjadi Satu cikal bakalnya Kebun kopi Arab Robusta Di India Belanda Ketika dibawa Dari Brussel Ke Malang Itu sampai Di Tanjung Priuk Kemudian Dia ditanam Mulai ditanam Di Malang Itu Di Tiga kebun Yang namanya Sumberagung Kalibakar Dan Meringin Anong Kemudian Belanda Itu Membuat Semacam Kebun penelitian Juga Ya Untuk mendukung Apa Kerusakan Penyakit kopi Yang ada di India Belanda Itu Ada Tiga kebun Satu adalah Malang Proof Station Itu Jelasnya ada di Kota Malang Yang kedua Di Malang Yang kedua adalah Di Banglan Kemudian yang ketiga Itu adalah Di Besuki Proof Station Atau yang kemudian Hari ini kita kenal Sebagai Puselit Jember Puselit Koka Ini yang kemudian Ketika Ditanam di Malang Itu Ada satu Ahli botanis Di Malang Proof Station Namanya Dokter Ulte Ini Yang melakukan Uji kelayakan Mengenai Kopi Robusta Dan disitu Kemudian Hasil penelitian Menyebutkan bahwa Tanam Robusta Itu Layak ditanam Di India Belanda Untuk Menggantikan Tanaman kopi Arabica Dan Librica Di India Di India Belanda Di India Belanda Hari ini Kemudian dikenal Menjadi Indonesia Di Indonesia Waktu itu kan masih India Belanda Ini menjadi satu Kalau dalam Istilah saya Satu perubahan besar Yang saya sebut Menjadi evolusi Karena Bayangkan Dulu menjadi Dari Produsen kopi Arabica Kemudian Beralih Menjadi Produsen Kopi Robusta Yang saya sebut Tadi adalah Istilahnya Robusta Perkembangannya Adalah di Malang Tadi Karena Dua Kebun penelitian Adalah ada di Malang Dan Pengakuan Dari Dokter Ulte Tadi Itu menjelaskan Bahwa Kopi Robusta Bisa ditanam Di India Belanda Ini adalah Juga di Malang Sehingga Layak sekali Kalau kemudian Malang itu Menjadi Ibu kandung Kopi Robusta Ternyata Malang itu Menjadi Ibu kandung Kopi Robusta Di Indonesia Nah Seperti apa Dan dimana Letaknya Sejarahnya Seperti apa Kenapa Ibu menjadi Malang menjadi Ibu kandung Dari Kopi Robusta Jangan kemana-mana Tetap di Time Podcast Time Indonesia Masih di Time Podcast Time Indonesia Bicara kopi Robusta Bersama Penulis buku Jama Coffee Malang menjadi Ibu Ibu dari Kopi Robusta Temuan Anda Untuk kopi Robusta Di Malang Seperti apa Dalam konteks Sejarah Dan Lainnya Soal kopi Robusta Sebetulnya Tidak hanya Di Malang Sebetulnya Tahun 1901 Itu Perusahaan Perkebunan Di Kediri Itu juga Mendatangkan Kopi Robusta Cuma Yang saya bilang Tadi menjadi Ibu kandungnya Itu ada di Malang Karena Satu Ada dua Kebun Penelitian Belanda Itu adalah Di Malang Yang kedua Uji kelayakan Itu juga terjadi Di Malang Sehingga Saya sebutnya Menjadi Ibu kandung Kemudian Yang kita temukan Hari ini adalah Sumber agung Sudah tidak ada Ya Kalibakar Ada sebagian Cuma yang Kemudian berkembang Di sini Nampaknya adalah Dampet Dampet dan Kelompok yang lain Sementara Di Bangelang sendiri Ini agak kurang Dalam hari ini Agak kurang Moncer Dalam tanda kutip Karena Mungkin ya Terlalu Kalah dengan Pamornya Dampet Dampet ya Dampet ya Dampet ya Itu Titik-titik Titik-titik Anonya ada Di situ Nanti Dari situ Nanti akan Berkembang kembali Sampai di Batu dan semacamnya Yang dimana Itu adalah Bekas-bekas Kebun Barangkali Arabikanya Yang sempat Hancur Tadi Di 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 Kalau soal kualitas Berdama Soal kualitas Sebetulnya Kembali lagi Di Istilahnya Perawatan Di hulu ya Nah Kemarin Ini Kalau industri Kopi hari ini Itu Sempat Dari teman-teman Di betani Atau teman-teman Di betani Indonesia Sedang mencari Standar Standarisasi Kopi Indonesia Karena Standarisasi Kopi Indonesia Sampai ini Belum diketemu ya Cuma Saya kemarin Sempat menemukan Ya Di Kebun PTP Mohon maaf ya Ini kebun PTP Itu Di situ Itu sistemnya Sudah sangat Apa Sistematis sekali Dan saya Sangat yakin Dengan Sistem pengolahan itu Itu Kebun itu Sudah menghasilkan Kebun Yang Standarisinya Rata Nah ini Yang sebetulnya Kenapa Yang menjadi perbedaan Dengan teman-teman Di betani kopi rakyat Karena Ini memang Satu butuh Satu Modal besar Untuk sana Saya sedang Sampaikan Kepada teman Di Masululit Tadi bahwa Bisa gak itu Pola itu Disederhanakan SOP nya itu Disederhanakan Untuk bisa nanti Ditransformasikan Kepada Betani Kopi rakyat Nantinya Seperti apa Yang dimaksud Untuk Bisa ditransformasikan Ke Petani Di petani Yes Sekarang kan mulai ada Petik merah ya Sudah mulai di petik merah Kemudian ada perambangan Dari perambangan Nanti diluncurkan Nanti ada perendaman Itu Nanti dari perendaman Masih diolah lagi Sampai di palpingnya Kemudian Masuk nanti Satu pengeringnya Yang memoson itu Itu Keluarnya sudah Sangat-sangat Standar Seharusnya Itu yang kemudian Kita harapkan Bisa gak nanti Ini bisa Istilahnya Diduplikasi Dalam tanda Menjadi satu Standar Di teman-teman Di Kopirayat Ini kembali lagi Saya sampaikan kepada Mas Ruth Kalau ini berhasil Berarti Nanti Standarisasinya Juga akan berangkat Dari Malang Oh gitu Nah Sejauh ini Pak Proto Melakukan riset Di Malang Seperti apa? Di Malang Sendiri Sebetulnya Saya Pertama Memang Pada awalnya Kita mengenal Dampit ya Karena Malang Adalah Dampit Malang adalah Dampit Dampit ya Cuma kemudian Saya menemukan bahwa Ada satu kebun Yang namanya Bangelan Nanti Yang kemudian Kita telusuri Sementara Di Karangpuloso itu Dia sudah berkembang Menjadi sebagian Sudah ke arah Arapika ya Yang Carlos itu Tapi yang di Bangelan ini Dia masih pure Mengenai masalah Robusta Nah Disitu juga Ada Satu kebun koleksi Yang luar biasa Sekali Yang itu menjadi Harta karunnya Malang Seharusnya Seperti apa itu Harta karunnya Malang Itu kan Di Bangelan Ini kan Anak muda harus paham Sejarah kopi di Malang Ini Tidak hanya menikmati Merasakan Tapi mampu Memahami Memahami sejarah Betul Karena Kopi di Malang Karena gini Saya juga sempat Agak Agak Renyuh juga ya Karena sempat Saya sampaikan Berapa teman Bahwa Saya akan ke Bangelan Kepada teman-teman Di Malang Kopi Story Dan semacamnya Dia tanya Bangelan itu Di mana Itu ada kebun kopinya Padahal Sejarahnya cukup luar biasa Dari situ Nanti dia akan menyebar Sampai ke seluruh Indonesia Salah satunya adalah Dari Bangelan Harapannya apa Setelah nanti Selesai riset Mengungkap Soal Kopi di Malang Ini sebetulnya Adalah bagian Dari buku yang kedua Saya yang menarik Yang sebetulnya Java Effect Tadi Java Effect Ini adalah Satu proses Dimana Terjadi serangan Penyakit karat daun Di Jawa Yang menghancurkan Perkebunan kopi Arabica Dan kemudian Mengalihkan India Belanda Dalam tanah Raku Indonesia hari ini Untuk menjadi Produsen propusta Kalau kemudian Kita Hari ini Dalam Data Yang kita dapat Itu Perkebunan kopi Di Indonesia Adalah sekitar 1,2 juta hektare Dan dimana 80-85 persennya Itu adalah Tanaman kopi rakyat Yang notabene Itu adalah Kopi Robusta Artinya Ekspor kita hari ini Itu masih didominasi Oleh kopi Robusta Makanya Menjadi satu Seharusnya menjadi Satu kebanggaan Dari Malang Karena Dalam tanda kutip Tanpa ada Malang Tidak ada kopi Robusta Di Indonesia Oke terakhir Pak Prawoto Melihat Kondisi Perkopian Di Indonesia Dalam Singkup Pelingkup Kecil Malang Kopi di Malang Apa harapan Anda Dan Cita-cita Anda Ingin kopi Nusantara ini Seperti apa Kopi Indonesia ini Kopi Indonesia Sebetulnya Kita sedang melakukan Branding tentang kopi Indonesia Karena Indonesia ini Berbeda dengan Beberapa negara Di Amerika Latin Yang wilayahnya Boleh dibilang Kecil-kecil ya Di luar Brazil ya Ya Jadi mereka Melakukan branding itu Lebih enak Karena dia hanya Wilayahnya kecil-kecil Indonesia itu adalah Dari Papua Eh dari Istilahnya Aceh sampai Papua Itu punya kebun kopi Semua Itu yang Apa Menjadi Makanya Kemudian Apa Indonesia ini Dikenal sebagai Negeri Spesialty terluas Di dunia Nah Harapannya adalah Sementara ini Waktu awal Di Istilahnya Diproklamirkan Dalam tanda kutip Spesialty coffee Mereka itu Hanya spesial Untuk di Arabica Karena 90% Kopi yang banyak Diberagangkan Dulu adalah Arabica ya Tapi kemudian ini Kemudian ini Ketika Spesialty coffee Mulai naik Trendnya mulai naik Nah Merik Si Apa Spesialty coffee ini Melakukan satu Istilahnya Dalam kempennya Yang Boleh dibilang Apa Menggelegar itu Third wave of coffee Atau gelembang tega Itu Memperkenalkan Yang namanya Apa Uji citarasa Key grader Dan Kapping test Dan semacamnya Dimana Yang kemudian Menjarah semuanya Nah Ketika Melihat bahwa Indonesia itu adalah Kebun Robusta Maka kemudian SCA melakukan Satu Provisi Dalam tanda kutip Dia juga Mengeluarkan Yang namanya Air grader Air grader ini adalah Khusus Mengenai Orang-orang yang punya Standar Untuk Robusta Uji citarasa Robusta Jadi berbeda Malang seharusnya Menjadi bagian Dari Air grader tadi Karena Karena Jikal bakalnya Robusta Di Malang Semoga Java Effect Buku yang Riset Ini saya Masih Masih Riset Apakah nanti Judulnya adalah Java Effect Atau nanti adalah Istilahnya Istilahnya Apa satu lagi Itu kemarin Nunggu wahyu Ya Nunggu wahyu Karena Java Effect Kemudian kok Kelihatannya kok Terlalu Sentris Sekali Tapi Memang seharusnya Sentris Karena Java Itu adalah Iconnya dunia Untuk industri kopi dunia Siap Terima kasih Pak Roto Yang sudah Bincang santai Di podcast Time Indonesia Bicara kopi Bicara kopi tidak Selesai Satu jam Dua jam Satu hari Dua hari Satu bulan Dua bulan Bahkan Bisa bertahun-tahun Bicara kopi Karena kopi adalah Peradaban Indonesia Nah Kita Akan Kembali Di diskusi selanjutnya Terima kasih Dan ini sudah Pakarnya kopi Jangan lupa Tetap Di Podcast Time Indonesia Dalam sesi Yang Selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih